Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Intro 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 Terima kasih. 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 jadi ini mau klik-klik kan mau eh nah jadi kali mau nganti eh udah hati-hati eh makin mau menonggok waktu yang kan lupa-lupa nanti buat sampai berpikiran awal apa manikadik nyandet ha 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 nanti aku tuh nganti-nganti aku nganti kuyonan, aku disini aku tuh kuyonan kuyonan penggawaian ini buku wadah makin dengan sangat cerita sudihanan ini ngurus jadi MDG pengurus rati bujur ini ditinggali ya terus ya subhanallah munggu munggu akhir kulap aja dengan remenderan jamiah nabukul ulama kulap aja dengan yakin sih yakin-yakinnya bahasin walini Allah baholil walini Allah jamiah ini didirikan walini Allah ala inna awliya Allah lafaukun alaihim walahu yaksanun wali-wali ini Allah buat ngga ada pedih buat ngga ada susah hukum kok lu lanjut dengan kibatan diseneng no kali Allah subhanahu wa'alaam berkata orang lebihnya mohon maaf wa'alaamah fi'lal kami tarik berpahalikan sakit BCN progresif sekaligus MWCNU menghanti enang sabun teraturakan bopo dokter biayi haji mulia di MN agung bangun kawo aturakan hadirin wa'alaamu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaamu 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 wa wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma wa'afi wa alim ulama' berogia'i lina'kum akhina'l-khira'um wa mukaarab rormu kia'i yajin muryanti hingga mempimawak rambung dokter lalukun selamat sak daripun pengurus majelis wakil cabang menganti 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 kabupaten inggrisik baik dari jajaran suriah dan vidiah maupun badan otonom tembaga seteyo ranting pun naimonten pengurus majelis wakil cabang nahbetul ulama kecamatan kegahung baik dari jajaran suriah dan vidiah banong lembaga seteyo ranting pun ingkat Allah hormati sepindah alhamdulillah Allah atas nama pengurus cabang nahbetul ulama kabupaten serakin romaos bingah kerawat rencang-rencang pcmu gsik dan mbc libur khususipun mbc menganti ingkat wawu sambut hibun aturahkan buki estu panggih ito buniko sinaringan keberkan sakin Allah subhanahu wa ta'ala amin salat jengibun salat jengibun mengapunten neki wawu rati terlambat enjang wawu dalam nampi tamu sangke kampus ismarang unwahas beliau dapat tugas dari kemenang pusat untuk melakukan penelitian tentang pergerakan organisasi terutama nahbetul ulama yang ada di indonesia dan jatuh sampelnya itu yang menurut para pengeliti ini yang paling menarik adalah pcmu serakin tadi pagi kami menemui salah satu peneliti dari unwahas mereka bekerja sama dengan para dosen-dosen melakukan penelitian tadi di NU Kabupaten Serakin terutama tentang pergerakan organisasinya terus yang kedua kalinya Alhamdulillah agenda kita disini nanti setengah dua kita juga akan ada kedatangan tamu di kantor UCFU sebuahnya jadi waktu itu memang di gunakan untuk ikhtのは semoga begitu sehat Dan sebetulnya hari ini Kemulai kemarin Saya dapat tugas dari PBNU itu Untuk mengawal PDPKPNU di Kabupaten Awang Dan saya kan Setiap akhir pekan itu mesti Didahui sama PBNU Untuk milih Kemarin Bukun Sakit Kormat Pas konsidu anjil PDPKPNU Terus baru kemarin Juga dari Jumper Ini jahatnya jahat balik Di Kabupaten Awang Jadi kalau Bukun izin Bukun Pakilakan Akhiripun Kabupaten Awang Bapak-bapak Sedikit saya memberikan Deskripsi gambaran awal Ini yang kemudian Orang sangat Menarik Bahkan Sampai para Peneliti itu Kepengen belajar Ada apa Dengan NU Serakit Perlu kami Sampaikan Ibarat kita Sebagai seorang dokter Itu Kalau kita Akan menyembuhkan Penyakit Itu harus Ada yang namanya Identifikasi Yang namanya Penyakitnya terbeda Semisal Contoh Sebenarnya Kalau orang itu Sakit kepala Maka treatment Obatnya adalah Paramet Kenapa Mengetahui jenis penyakitnya Sama halnya Akan bisa melihat hasilnya Dalam kurun waktu Hanya hitungan bulan Apalagi 1-2 tahun Tidak bisa Bisa menyembuhkan penyakit Dalam organisasi Ini paling tidak butuh waktu Sekitar 4-5 tahun Untuk mengawal program ini Sehingga Penyakit yang ini Ada Lambat Lalu Kemudian akan bisa Ditript Semisal Contoh Tadi diaturkan Sama Kie Mulyaku Bicara tentang Solo Raya Solo Raya Bicara tentang Seragir Itu adalah Daerah merah Sangat Berbeda Kalau kita Melihat Kultur dengan Yang ada Di Gresik Sangat Berbeda Gresik adalah Kultur Dimana Satri Di sana ada Tapi Kalau panjaringan Bicara Di Solo Raya Terlebih Bicara Di Seragir Bagaimana Pertarungan Konsep Ideologi Keagamaan Akan Dihadatkan Dengan Problem Masyarakat Yang Disini Dipikai Dalam Sebuah Ilustrasi Budaya Yang Kalau kita Tidak Pinter Bisa Kita Hancur Ini Solo Raya Ini Bicara Seragir Buat Teranggan Rata Nanang Dari Dari Kesekian Ini Maka Saya Mencoba Membuat Sebuah Identifikasi Yang Namanya Penyakit Penyakit Dina Beri Beri Obat Semahal Apapun Obat Sehebat Apapun Obat Kalau Kita Tidak Tahu Jenis Penyakit Ini Akan Tidak Mencoba Contoh Kecil Orang Bicara Gini Saya Contohkan Kedawung Saya Bicara Kedawung 10 tahun Yang Lalu Mohon maaf Atau Mungkin Bicara 15 tahun Yang Lalu Mungkin Akan Berbeda Akan Membaca Situasi Kedawung Bagaimana Pergerakan Yang Namanya Nah Dutun Lama Ini Kemudian Apa Ditopang Karena Tahu Akan Jenis Penyakit Contoh Saya Lebih Kepada Teknis Orang Bicara Gini Di NU Itu Kan Lemah N Adalah Management Kalau Saya Mengatakan Management Nomor Kesekian Apa SDN Dinah Tutul Lama Luar Biasa Kalau Sudah Tersentuh Kalau Sudah Bicara Tentang Komunitas Di NU Ini Kalau Sudah Ketemu Kalau Sudah Paham Ini Sebenarnya Sangat Mudah Untuk Bicara Management Contoh Bicara Hari Ini Kedaung Kedaung Itu Masalah Management Tata Kela Organisasi Hari Itu Menempati Nomor Satu Setelah Diakredit Jadi Kita Telah Melakukan Akreditasi NKU Kedaung Ini Nomor Satu Tapi Kalau Mau Dilihat Secara Kuntur Kedaung Lebih Parah Sebenarnya Dibandingkan Yang Utara Bengaman Tapi Mengapa Kedaung Bisa Lebih Cepat Karena Paham Akan Yang Namanya Penyakitnya Penyakit Di NU Itu Apa Ini Yang Paling Pokok Adalah Berkenaan Dengan Masalah Ideologi Ini Tantangan Besar Kita Dilang Terulah Karena Orang Cenderung Tidak Bangga Menjadi Orang NU Orang Cenderung Tidak Pede Memakai Atribut NU Orang Cenderung Tidak Merasa Memiliki Menjadi Bagian Daripada NU Kalau Orang Sudah Tidak Pede Menjadi Orang NU Orang Sudah Tidak Bangga Menjadi Orang NU Coba Jenengan Buat Berikan Manajemen Sehebat Apapun Akan Mental Mental Jenengan Buat Program Sehebat Apapun Mental Karena Ideologisasinya Belum Klik Solusi Dari Penyakit Ideologisasi Apa Yang Namanya Kaderisasi Coba Bisa Ditanyakan Bisa Dicek Selkab Bupaten Seragir Kader NU Paling Terbanyak Adalah Dik Kedawu Pelaksanaan Pelaksanaan Kaderisasi Paling Banyak Diseragir Adalah Kedawu Dan Aktivisasi Kegiatan Kaderisasi Paling Hebat Adalah Dik Kedawu Makanya Apa Ini Membawa Merentet Keseluruh Aktivitas Kegiatan Yang Ada Dik Kedawu Semua Terbawa Karena Tahu Penyakitnya Tahu Krimenya Ngerti Penyakit Ideologi Kemudian Tahu Obatnya Yang Namanya Kaderisasi Sehingga Manajemen Akan Katuk Kekumpatan Akan Katuk Komunitas Seluruh Gerakan Semua Akan Bisa Menyakit Karena Ideologisasi Krim Saya Bisa Bayangkan Misal Ini Kalau Kita Tidak Ada Ideologisasi Tidak Ada Yang Namanya Kaderisasi Saya Yakin Pergerakannya Kalaupun Ada Akan Lambat Kalaupun Nanti Disentuh Dengan Management Akan Lental Karena Orang Tidak Akan Widi Dengan Apa Yang Namanya NU Ada Kalau Sudah Sentuh Dengan NU Kemarin Itu Kegiatan Anak Ranteng Anak Ranteng Panu Coba Kegiatan Diadiri Sekitar 10.000 Orang Itu Anak Ranteng Karena Apa Ini Apa Ini Kita Membuka Bahwa Konsep Konsep Yang Ada Dalam Konsep Gerakan Yang Ada Di Naktut Kelama Yang Paling Pokok Itu Ideologi Kalau Ideologi Ini Clear Gerakannya Saya Yakin Semua Nanti Akan Bisa Menyetup Garis Komando Akan Cepat Setiap Ada Kegiatan Yang Ada Di NU Kedaung Ini Misalnya Teman Teman Penggerak Ini Bergerak Semua Nanti Akan Clear Ini Ini Saya Memberikan Satu Illustrasi Gambaran Begitu Pentingnya Kalau Kita Sudah Ada Yang Namanya Tritman Tahu Penyakit Obatnya Apa Nanti Akan Terjawab Permasalahan Kita Dengan Jalur Itu Nanti Aspek Ekonomi Akan Kebegar Aspek Kepentingan Yang Sifatnya Pragmatis Akan Kebegar Pak 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 Yai Kami Diserakin Ada 208 Rantai 208 Rantai Yang Belum Aktif Sampai Hari ini Ada 4 Rantai 208 Yang Belum Aktif 4 Rantai Ada 20 Nbc Terus Kemudian Anak Rantai Sekarang Sudah Mulai Bergerak Semua Maka Kalau Bicara Tentang Nilai Pergenic Nilai Etnis Regen Sangat Menarik Sekali Maka Menjelang Pilkada Kayak Ini Pak Tamu Di Tempat Saya Itu Tidak Karena Nilai Begian Nenya Itu Sangat Cantik Semua Orang Berburu Bagaimana Bisa Untuk Mendekat Kepada Namun Terulah Bapak Ibu Para Kiai Yang Saya Tapi Itu Bukan Tujuan Tapi Itu Bagian Gaya Apa Gerakan Apa Ideologi Manakala Ini Sebuah Serentak Gret Bersama Sama Ini Kekuatan Yang Menakutkan Nah Kekuatan Selamat Kita Saya Kira Sebagai Perkutai Tidur Sebagai Pengantar Kami Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Datang Di Kabupaten Seragen Inilah Kondisi Kulturu Yang Ada Di Kabupaten Seragen Daerah Merah Daerah Abunan Yang Setiap Banyak Sekali Hari Ini Yang Sudah Pengen Belajar Keseragen Kemarin Saya Dipontak Oleh BCMU Batang Dari Batang Mencana Juga Mau Belajar Keseragen Tentang Bagaimana Berorganisasi Karena Bicara Dari Nol Kemudian Bicara Memanage Organisasi Konsep Organisasi Ini Sudah Terbangun Di Tempat Kita Bahkan Dari Beberapa Lembaga Semua Kita Sudah Aktif Untuk Melakukan Seluruh Agenda Dan Pergiakan Saya Kira Itu Mohon maaf Bila Perang Berkenan Sehari Lagi Saya Ucapkan Selamat Datang Semoga Pertemuan Temu Kita Dalam Forum Ini Membawa Pemanfaatan Bagi Kami Yang Ada Di Seragen Dan Bagi Teman-teman Dari BCMU Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum